Intro Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro YPMAK menggelar sosialisasi alur layanan kesehatan pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat RSMM dan Klinik Mitra Masyarakat KMM di Aula MPSC pada 5 Juli 2023 yang dihadir penerima manfaat dana kemitraan PT Freeport Indonesia yang dikelola YPMAK. Disampaikan dalam sosialisasi tersebut, saat ini YPMAK akan melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Amume, Kamoro dan 5 suku kekerabatan lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mimika di mana sebanyak 26.000 peserta saat ini telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh YPMAK untuk berobat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat RSMM dan Klinik Mitra Masyarakat KMM. 26.000 peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh YPMAK adalah masyarakat Amume, Kamoro dan 5 suku kekerabatan lainnya yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang merupakan program kesehatan pemerintah yaitu Kartu Papua Sehat yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Papua di Tanah Papua. Terkait alur pelayanan kesehatan terbaru yang berlaku saat ini, setiap warga yang akan berobat di RSMM dan KMM wajib membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk KTP sebagai syarat administrasi pelayanan kesehatan di mana berdasarkan Surat Edaran Direktur YPMAK No. 150 Garing DIR YPMAK Garing 1B Garing 5 Garing 2023 selain membawa Kartu Keluarga dan KTP, pasien wajib membawa surat rujukan atau surat kontrol terkecuali pasien di instalasi gawat darurat. Bagi pasien yang tidak memiliki surat rujukan, wajib melakukan pendaftaran dan pelayanan melalui Klinik Mitra Masyarakat KMM di RSMM. Giat sosialisasi tersebut dihadir para tokoh gereja dan tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan YPMAK untuk melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, tokoh gereja yang sudah kami undang untuk sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita, terutama masyarakat 7 suku yang ada di Kabupaten Mika terkait dengan penerimaan JKN. Nah, pertama kami juga menghubungi Bapak-Ibu Gembala yang hadir bersama-sama untuk mensosialisasikan terkait pendaftaran kartu BPJS. Nah, kami kenapa harus menggunakan via gereja? Karena di gereja inilah tempat di mana masyarakat berkumpul dan mau mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Pendeta. Jadi, Bapak-Ibu Pendeta dan tokoh agama yang bisa memberikan dan bisa memberikan masyarakat percaya bahwa program-program yang kita laksanakan ini memang betul-betul berpihak kepada mereka. Nah, terutama pertama yaitu mendaftarkan masyarakat sebagai peserta BPJS supaya mereka bisa dapat berobat di peserta-peserta kesehatan yang ada BPJS-nya. Dan kedua yang sekarang adalah alur pelayanan di RSMM. Nah, karena di RSMM juga sudah ada pelayanan terkait dengan BPJS. Sebenarnya pelayanan BPJS di RSMM sudah lama terjadi. Hanya masyarakat belum memahami dan belum mengikuti sistem tersebut. Sebab itu, dengan adanya pendaftaran yang sudah kami lakukan yang itu sebanyak 26 ribu, kurang lebih 26 ribu peserta yang sudah kita daftarkan sebagai peserta BPJS, maka kami harapkan dengan adanya sosialisasi dari pihak gereja mampu merubah cara berpikir masyarakat bahwa pelayanan BPJS di RSMM ini sangat baik. Alurnya sudah ada, silakan diikuti. Karena BPJS ini penting bagi masyarakat dikalau IPMAK dan PT Freeport sudah tidak ada lagi beroperasi, tidak ada lagi, maka dengan jaminan BPJS ini mereka sudah bisa berobat di mana-mana saja. Dengan diharapkan juga daftar yang kita sudah bayar iurannya ini bisa ditransfer ke APBN dan APBD. Oleh sebab itu, masyarakat tetap menjadi jaminan pemerintah ke depan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu Gembala yang sudah hadir bersama-sama kami sebagai informan untuk memberikan informasi lanjut kepada masyarakat. Kita memberikan apresiasi kepada tim YCTP dan juga tim kerja yang ada di Karitas, Bapak-Ibu dokter dan pelayanan di sana. Dan tahun ini kami mendapatkan pendekat paripurna ya, akreditasi untuk RSM. Oleh sebab itu, kita lihat juga bahwa pelayanan di RSM sudah semakin baik. Pertama, dari pada saat penerima tamu, petugas sudah pada ramah dengan masyarakat dan inilah salah satu bentuk untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa di rumah sakit ini fasilitas kesehatan bisa dinikmati dengan secara baik dan bayangan dengan baik. Oleh sebab itu, kami sebagai pengelola dan akal mitraan PT Freeport Indonesia dan juga di Pemekasas sebagai pemilik rumah sakit RSM yang mana bermitra dengan YCTP selaku pengelola RSM sangat-sangat memberikan apesiasi kepada seluruh tim kerja yang ada di RSM. Tim Liputan, Papua MCTV